Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Suketireng Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Dendam Arwah Seorang Istri Cerita ini ditulis oleh akun facebook bernama Dimas Kwe Sarmanto Bagi kalian yang ingin baca ceritanya secara langsung Bisa langsung kunjungi link yang sudah sertakan di deskripsi Sebelum cerita ini dimulai Jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini Dan juga tekan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami Tentunya tak usah berlama-lama lagi Langsung saja kita masuk ke ceritanya Walau Maya telah sadar dan sehat Rupanya Pak Rustam lebih memperhatikan bayi yang dikandung Maya Bu, terus bagaimana kondisi anak saya? Apa juga selamat? Tanya Rustam Sebenarnya, mala dan baby sudah tahu kalau bayi yang dikandung Maya Tidak bisa diselamatkan Tetapi mereka tidak mau memberitahukan keadaan ini ke Rustam Untuk mengalihkan perhatian Rustam akan anak yang dikandung Maya Mereka mengalihkan persoalan Pak Rustam, maaf Untuk masalah bayi yang bapak tanyakan Kami tidak berhak memberitahu Karena itu keunangan dokter Cuma kami ingin tahu bagaimana ceritanya Luka yang ada dikening dan pelepis bapak Rustam Seperti mengingat-ingat Mukanya yang semula sudah gembira Menjadi muram lagi Pak Kenapa bapak jadi berwajah muram? Tadi sudah bagus Berumuka ceria Tanya mala yang diam ini baby Eh, apa ibu-ibu ini bisa percaya terhadap masalah yang saya alami? Kedua perawat itu mengerinitkan keningnya Tidak tahu arah pembicaraan Rustam Maksud bapak, soal percaya apa tidak Maksudnya bagaimana ya? Ujar malah tidak mengerti Sambil memegang keningnya yang berwarna merah Karena darah Rustam mencoba bercerita Maksud saya begini Peristiwa yang baru saja saya alami Sehingga saya luka seperti ini Adalah suatu kejadian mistis Jelas Rustam Baik, tidak mengapa Silahkan bapak ceritakan Ujar mala Dan Rustam pun menceritakan Semua yang telah terjadi padanya Mala dan baby Serius mendengarkan Di kalam mereka sedang serius Mendadak ada suara seperti Bendah jatuh ke lantai Dan dengan suara yang keras sekali Membuat malah baby Bahkan Rustam kaget Masya Allah Suara apa itu? Teriak baby Sembari berdiri dan akan lari Rustam sudah mengira Pasti olah makhluk itu lagi Tenang bu, tenang Biarkan saja Kita jangan takut Kata Rustam berani Iya Tapi tetap saya takut pak Kata baby Mukanya pucat Tunggu saja Apa maunya dia? Mala dan baby Saling berpegangan tangan Sama-sama takut Kemudian Tanpa Rustam Mala dan baby Ketahui Di belakang mereka Arwah puspita berwujud Muka seram Dengan bentuk tubuhnya Yang tinggi Arwah puspita Kemudian menggerakkan Jari telunjuknya Ke arah mereka Tanpa kumandung Mereka sama berbarengan Menoleh ke belakang Baby dan Mala Begitu melihat ke belakang Langsung menjerit keras Hantu Tolong Jerit mereka Minta tolong Mereka tidak tahu Kalau suara jeritan mereka Tidak didengar orang Karena arwah puspita Sudah menjadikan Ruang tunggu ini Jadi kedap suara Siapa kamu? Jawab Kata Rustam Lantang Aku adalah korban Perambokan Yang kalian lakukan Dan majikan dari lastri Yang kalian bunuh Dan berkosa Mendengar suara tertawanya Makhluk seram yang meringkit Membuat Mala dan Baby Semakin ketakutan Kuntilanak Teriak Mala Yang berpelukan Dengan Baby Arwah puspita tertawa lagi Dengan terbang Melayang-layang Pergi kamu Pergi Ujar Rustam Sembari mendapat Herdikan dari Rustam Arwah puspita Menyeringai Memperlihatkan giginya Yang runcing Dengan berbalu darah Serta bola matanya Yang terlihat putih semua Menjadikan arwah puspita Semakin menyeramkan Di sebelah Rustam Berdiri Mala dan Baby Tidak sanggup melihat Wajah arwah puspita Mereka saling Menelungkupkan Kepalanya Rupanya Mendapat perlawanan Dari Rustam Arwah puspita Marah Ia semburkan Dari mulutnya Sebuah benda Sebesar telur ayam Berwarna biru menyala Ke kepala Rustam Benda itu Melesat dan mengenai Kepala Rustam Dan Sekitiga itu juga Kain berban Yang pembalut lukanya Hilang dan Kembali darah Mengucur serta Disertai Erangan kesakitan Aduh Sakit Tolong Terang Rustam Sambil memegangi Kepalanya Mala terkejut Pak Perbanyak kemana Tanya Mala Sambil menoleh Ke kanan kiri Khawatir Kalau penampakan itu Muncul Memang Setelah menyemburkan Sebuah benda Ke kepala Rustam Arwah puspita Menghilang Saya tidak tahu Bu Yang saya tahu Kalau setan itu Menyeburkan benda Sebesar telur Ke arah kepala saya Tutur Rustam Dengan berinti Merasakan Sakit juga pusing Kemudian Mala mencoba Menghubungi dokter juga Tetapi Sebelum Mala Sempat melepon Dokter Dodi lewat Mala mengampiri Dok Dokter Maaf mengganggu Tidak lama Ada pasien yang Mengalami pendaraan Di kepalanya pak Dokter Dodi Terpaksa Menghentikan langkahnya Dan bersama Malah Masuk ke dalam Di dalam Baby sedang Membalut dengan Kain perban sisa Rustam Meringis Kesakitan Bapak kenapa Bisa begini Tanya Dokter Dodi Sambil Meriksa Pelipis dan Dahi yang luka Dengan lampu Sentermini Dok Tolong dok Sakit sekali Keluruh Rustam Bapak Saya suntik ya Untuk menghilangkan Rasa sakitnya Tawar dokter Dodi Akhirnya Rustam disuntik Dan Beberapa menit Kemudian Rasa sakitnya Berkurang dan Lama-lama Ilang Rustam Terlihat Lebih segar Dokter Dodi Setelah memberi Suntikan Menanyakan Perihal luka itu Bisa terjadi Ke Rustam Ceritanya Panjang Dan tidak Masuk akal dok Kata Rustam Dokter Dodi Mengangkat Alis matanya Akal yang normal Itu Apa maksud Bapak Sembari Berkata Begitu Dokter Dodi Berpikir Kalau dirinya Mengenal orang ini Maksud saya Ada bobo mistis dok Dokter Dodi Mengangguk-anggukkan Kepalanya Oh begitu Tapi sepertinya Saya pernah melihat Bapak Rustam Dian Dan hanya Matanya Memandang Dokter Dodi Eh Ya Apa Bapak Bukannya suami Ibu Maya Betul dok Betul Bagaimana dok Istri saya Apa masih koma Dokter Dodi Senyum Kemudian Katanya Istri bapak Sudah siuman Dan sudah sehat Malah Nanti sore Sudah boleh pulang Apa dok Istri saya Sudah siuman Dokter Mengangguk Terus Bagaimana dengan Anak saya dok Tanya Rustam Dengan semangat Eh Anak bapak Maaf Kami tim dokter Yang menangani Istri bapak Tidak bisa Menyelamatkannya Dengan kata lain Anak saya Meninggal dok Iya Begitu Kira-kira Dokter Tidak bercandakan dok Kata Rustam Sembari tangannya Mengguncang-guncangkan Badan dokter Pak Yang pasti Kami sudah mencoba Menyelamatkannya Tetapi Allah berkendak lain Tidak Tidak Anak saya Masih hidup Kata Rustam Dengan panik Dan tangisan Kecewa Melihat Rustam Misteris begitu Dokter Dodi Kemudian menghubungi Keluarganya Yang masih berada Di rumah sakit ini Tetapi Ternyata Keluarga Terutama istrinya Tidak bersedia Bertemu Dengan suaminya Maya sudah Sakit hati Karena Ular Rustam Di saat mudanya Ternyata Buruk bahkan Tercelah Sebagai perampok Dan Dia juga Yang menjadikan dirinya Kehilangan Calon anaknya Dokter Dodi Berusaha Memujuk Untuk Maya Via ponselnya Agar bersedia Menemui Rustam Atau suaminya Yang menemuinya Tetapi Tekad Maya Sudah bulat Tidak bersedia Lagi Bertemu dengan Rustam Bahkan Ada rencana Kalau dirinya Ingin pisah Karena dokter Dodi Gagal Memujuk Maya Akhirnya ibunya Yang mengalah Untuk menemui Menantunya Yang sebenarnya Bu Ambar Juga sudah Tidak simpatik lagi Karena sudah Merampok Dan membunuh Sertam Berkosa Bu Ambar Dengan ditemani Susar Mary Menuju Ke ruang tunggu Dimana Rustam Berada Saat Bu Ambar Tiba di ruang Tunggu Rustam Sedang istris Mengharap Anaknya hidup Rustam Sudah hilang Fikiran Normalnya Mana Anakku Mana Anakku Mana Kata Rustam Di depan Dokter Dodi Dokter Dodi Diam Saja Wajah Rustam Memerah Marah Dan Kesal Eh Jangan Bertirak-terak Begitu Malukan Kata Bu Ambar Tiba-tiba Dengan ada Suara Yang keras Mendengar Suara Ibu Mertuanya Rustam Langsung Mengampirinya Bu Ibu Mana Anakku Yang juga Cucu Ibu Tanya Rustam Dengan Memegang Kedua Lengan Bu Ambar Anakmu Sudah Meninggal Jawab Bu Ambar Terang-terangan Rustam Membuka Matanya Lebar-lebar Tidak Anakku Tidak Boleh Meninggal Ibu Bercanda Kan Bercanda Buat Apa Bercanda Ini Juga Akibat Kamu Arwah Puspita Yang Kamu Rampok Dan Dibunuh Kini Balik Balas Dendam Bu Jangan Sembarang Bicara Ya Rustam Sudah Tidak Ada Rasa Hormat Lagi Dengan Bu Ambar Setelah Dikatakan Perampok Lepaskan Ini Apa-apaan Pakai Pegang-pegang Segala Pinta Bu Ambar Yang Kemudian Dibantu Suster Mary Duduk Agak Jauh Dari Rustam Di Saat Bu Ambar Dan Rustam Bersih Tegang Muncul Suara Tanpa Rupa Rustam Kesediaan Mu Itu Belum Apa-apa Karena Aku Akan Membuat Kamu Lebih Menerita Dari Ini Kata Suara Itu Dokter Dodi Bu Ambar Juga Mala Baby Dan Suster Mary Mereka Terdiam Bercampur Takut Kurang Ajar Keparat Tidak Rustam Dibarengi Dengan Mengukul Dan Mendang Kursi Dan Meja Dokter Dodi Mendekati Rustam Dan Memintanya Rustam Duduk Dan Tenang Bapak Tenang Ayo Duduk Dulu Bercuma Bapak Melawan Mereka Bapak Sendirinya Akan Rugi Wujar Dokter Dodi Berusaha Membujuk Saya Akan Balas Santu Keparat Itu Ancam Rustam Suara Mistrius Itu Mencul Lagi Kamu Akan Balas Apa Balas Setelah Sekarang Umbung Aku Belum Membuat Kalah Lumpuh Dan Impoten Mendengar Ucapan Arwah Puspita Rustam Tertawa Dengan Sombongnya Setan Setan Memang Kamu Siapa Pakai Mengancam Membuat Lumpuh Segala Ujar Rustam Dengan Sombongnya Arwah Puspita Tanpa Berwikir Lagi Ia Kibaskan Gown Putihnya Dan Meluncur Sinar Berwarna Violet Dan Mengenai Tubuh Bagian Kanan Rustam Seketika Itu Pula Bagian Tubuh Anggota Rustam Bagian Kanan Lemas Sebagai Tidak Bertulang Rustam Terkejut Dan Berusaha Menggerakkan Bagian Tubuh Sebelah Kanannya Tetapi Tidak Bisa Kenapa Tubuhku Jadi Lemas Begini Bagaimana Ini Ucap Rustam Dengan Wajah Pucat Serta Berusaha Menggerakkan Tubuhnya Tetapi Gagal Ini Membuat Dokter Dodi Juga Malah Baby Mary Dan Bu Ambar Tereran-eran Dokter Tolong Dok Tubuh Saya Bagian Kanan Lemas Tidak Bisa Digerahkan Tolong Dok Rengek 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 Rustam Termakan Ucapannya Sendiri Dokter Dodi Kemudian Memeriksanya Dan Ternyata Kalau Syaraf Tubuh Bagian Kanan Rustam Sudah Tidak Berfungsi Tanpa Baba Arwah Pusvita Muncul Dan Tertawa Sebagai Ciri Khasnya Rasakan Kamu Sekarang Aku Belum Puas Dan Akan Membuat Kamu Lebih Menderita Sebagai Balasan Atas Perbuatan Yang Tidak Ada Balas Kasian Rustam Kini Menyadari Atas Kesombongannya Dan Meraung Menangis Meminta Maaf Dengan Arwah Pusvita Nyai Nyai Maafkan Saya Saya Hilaf Nyai Saya Mohon Ampun Jangan Nyai Membuat Saya Lebih Menderita Maafkan Saya Nyai Kata Rustam Memohon Belas Kasian Arwah Pusvita Tertawa Lagi Dengan Suara Yang Melengking Dan Mengilang Nyai Jangan Sisa Saya Seperti Ini Nyai Maafkan Saya Nyai Kata Rustam Dengan Suara Keras Memanggil Arwah Pusvita Tetapi Arwah Pusvita Sudah Mengilang Sebulan Kemudian Perusahaan Mereka Bertiga Nandi Badi Dan Rustam Semakin Hari Semakin Menurun Pendapatannya Hingga Mereka Tidak Bisa Membayar Gaji Para Karyawannya Bahkan Perusahaan Badi Disita Oleh Bank Karena Kreditnya Macet Sedang Perusahaan Milik Rustam Terpaksa Dijual Untuk Bayar Tagian Tagian Dari Mitra Kerjanya Dan Bagi Nandi Perusahaannya Terbakar Beberapa Hari Yang Lalu Sedang Rumahnya Yang Mewah Dijual Untuk Bayar Utang Ini Mereka Tidak Hanya Rugi Harta Tetapi Juga Rugi Moril Istri Badi Dan Rustam Minta Cerai Sedang Nandi Istrinya Meninggal Saat Itu Mereka Nandi Badi Dan Rustam Yang Mengenakan Kursi Roda Berkumpul Di Suatu Tempat Rupanya Dati Rustam Masih Saja Ada Rasa Kesal Dengan Arwah Puspita Walau Dirinya Sudah Mengenakan Kursi Roda Eh Aku Ada Ide Kata Rustam Duduk Di Kursi Roda Nandi Dan Badi Saling Berpandangan Mendengar Ucapan Rustam Maksudmu Tanya Nandi Belum Paham Dengan Ucapan Rustam Maksudku Bagaimana Kalau Kita Minta Kedukun Agar Arwah Puspita Dibelenggu Agar Tidak Merongong Kita Terus Jelas Rustam Mendengar Ucapan Rustam Nandi Dan Badi Tertawa Sinis Rustam Rustam Memakai Jasa Dukun Memangnya Tidak Pakai Biaya Dan Pasti Bila Menangani Masalah Kita Biayanya Besar Terus Uang Dari Mana Memang Kamu Tidak Ingat Kita Ini Sekarang Sudah Kembali Seperti Dulu Belarat Kata Badi Memberi Penjelasan Ke Rustam Sembaring Meneguk Cangkir Kopi Hitamnya Lagianya Rust Kamu Tau Dukun Itu Kerjanya Berhubungan Dengan Saiton Kalau Diluar Saiton Mereka Tidak Bisa Kata Nandi Menimpali Rustam Masih Diam Berfikir Setelah Berfikir Kemudian Katanya Memang Itu Penampakannya Mengaku Di rampok Kita Dan Bernama Puspita Bukanlah Sudah Menjadi Makhluk Halus Jadi Ia Sudah Berubah Saiton Betul Makhluk Yang sering Menampakkan Diri ke Kita Bahkan Menghancurkan Kita Itu Bukan Seton Tetapi Arwah Jelas Jelas Nandi Badi Manggut Manggut Tapi Bedanya Arwah Sama Seton Apa Tanya Rustam Nandi Senyum Kecil Sambil Memegang Punggung Rustam Jelas Beda Rus Kalau Arwah Toro Itu Dari Sesuatu Yang Bernyawa Terus Mati Tetapi Setan Itu Makhluk Yang Masih Hidup Cuma Bedanya Setan Itu Makhluk Halus Sedang Kita Kita Ini Makhluk Nyata Dapat Dilihat Terang Nandi Di dalam Hatinya Rustam Membenarkan Ucapan Temannya Itu Betul Nand Katamu Itu Ujar Badi Mengamini Ucapan Nandi Beberapa Saat Suasana Hening Mereka Bertiga Diam Mendadak Di Dengan Wujud Rambut Panjang Hingga Kelantai Bermuka Putih Pucat Mata Merah Bibir Hitam Serta Kuku Di Jari Jim Marinya Panjang Dan Rungcing Warna Hitam Arwah Puspita Berada Di Depan Mereka Silahkan Kalian Panggil Seri Budukun Aku Akan Tetap Akan Menut Balas Kalian Akan Aku Buat Impoten Semua Agar Kalian Tidak Bisa Lagi Perkosa Kata Arwah Puspita Dengan Mengancam Mendapat Ancaman Akan Impoten Rustan Nadi Dan Badi Ketakutan Mereka Meminta Agar Arwah Puspita Mengurungkan Ancamannya Nyai Nyai Jangan Kamu Lakukan Itu Karena Itu Satu-satunya Kebanggaan Kami Tolong Jangan Nyai Maafkan Kami Telah Merambok Bahkan Berkosa Saat Itu Kami Masih Muda Nyai Jadi Tidak Bisa Mengendalikan Nafsu Kata Rustan Masih Duduk Di Kursi Roda Dengan Tangannya Ditelengkupkan Dalam Posisi Menyembah Betul Yai Kami Sudah Cukup Menderita Sekarang Bahkan Bisnis Kami Gulung Tikar Semua Ungkap Badi Rupanya Arwah Puspita Tidak Berduli Dengan Kelu Kesah Mereka Enak Kalian Tidak Enak Tiaku Aku Mati Kalian Juga Harus Sama Tetapi Aku Masih Berbaik Diri Kalian Tidak Aku Bunuh Gantinya Aku Akan Buat Kalian Menderita Sepanjang Waktu Kata Ketakutan Ketakutan Jangan 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 Akan Diapakan Milik Saya Satu Satunya Ini Rengek Nandi Dan Kemudian Makhluk-makluk Aneh Itu Berpindah Mengampiri Badi Dan Rustam Sama Makhluk-makluk Itu Melakukan Seperti Apa Dilakukan Ke Nandi Badi Ketakutan Luar Biasa Hingga Tubuhnya Dibanjiri Keringat Perasaan Mereka Kalau Makhluk Aneh Itu Akan Membunuhnya Waktu Terus Berjalan Maghrib Segera Tiba Setelah Makhluk Aneh Itu Memperdaya Nandi Badi Dan Rustam Arwah Puspita Muncul Kembali Dan Memberikan Kode Dengan Menyabetkan Sebuah Pecut Seperti Bunyi Tembakan Bersamaan Dengan Itu Arwah Puspita Dan Pengiringnya Mengilang Pada Saat Arwah Puspita Mengilang Terjadi Kadean Bawasanya Semula Nandi Badi Dan Rustam Berkumpul Di Sebuah Gardu Pada Kenyatanya Mereka Sekarang Berada Di Tengah Tempat Pemakaman Yang Sepi Dan Jauh Dari Perkampungan Kecuali Itu Tempat Pemakaman Tersebut Penuh Ditembuhi Pohon Kamboja Dan Rumputan Yang Tidak Terurus Sehingga Kadarnya Terlihat Rimbun Dan Serang Ditambah Waktu Mulai Gelap Dari Kejauhan Terdengar Suara Zan Maghrib Yang Bersampur Dengan Suara Serangga Malam Dan Terkadang Terdengar Suara Burung Antu Dan Toke Ah Dimana Ini Tanya Nandi Sambil Tengah Tengok Kesana Kemari Sedang Badi Dan Rustam Saling Memanggil Dalam Kegelapan Tam Rustam Kamu Dimana Teriak Badi Memanggil Rustam Aku Disini Mengapa Kita Bisa Berada Di Tempat Seperti Ini Balas Rustam Yang Belum Menyadari Tempat Yang Ditempati Aku Juga Tidak Tau Sepertinya Hutan Ya Nandi Berada Yang Paling Jauh Kebingungan Ia Berteriak Teriak Memanggil Badi Dan Rustam Tetapi Mereka Berdua Tidak Mendengar Nandi Mencoba Berjalan Dengan Melangkah Hati-hati Serta Kedua Tangannya Merabah-rabah Nandi Sempat Berteriak Di Saat Merabah-rabah Ia Merabah Suatu Gundukan Tetapi Walau Ia Berteriak Ia Belum Tahu Apa Itu Gundukan Tanah Yang Dirabah-nya Ia Baru Tahu Kalau Daerah Itu Daerah Pemakaman Setelah Ada Kilat Apa Tempat 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 Pemakaman Tanyanya Tereran-eran Serta Ketakutan Kemudian Nandi Berteriak Sekuat-kuatnya Manggil Nandi Dan Rustam Badi Rustam Kalian Dimana Teriak Nandi Keras Sekali Sehingga Sayup-sayup Teriakannya Didengar Badi Dan Rustam Yang Saling Berpelukan Karena Ketakutan Itu Itu Sepertinya Suara Nandi Tebak Badi Iya Betul Itu Suara Nandi Dimana Dia Ujar Rustam Keanehan Juga Dialami Oleh Rustam Semula Saat Berada Di Gardul Tempat Berkumpulnya Masih Lumpuh Ini Sudah Kembali Normal Tetapi Rustam Tidak Menyadari Kalau Dirinya Sudah Sembuh Nandi Kami Ada Disini Balas Riak Badi Nandi Terus Berjalan Dengan Hati-hati Takut Kalau Terbentur Patok Makan Di Saat Nandi Berjalan Mencari Rekanya Telinganya Menanggap Suara Seperti Tongkat Yang Beradu Mengikuti Di Belakangnya Namun Nandi Tidak Berani Menoleh Ke Belakang Karena Rasa Takut Nandi Melangkakan Kakinya Lebih Cepat Ia Tidak Beduli Lagi Kalau Terbentur Patok Pemakaman Semakin Ia Berjalan Cepat Suara Itu Seperti Lebih Mendekat Karena Penasaran Nandi Tekadkan Menoleh Ke Belakang Dan Betapa Terkejutnya Nandi Saat Menoleh Ke Belakang Dirinya Ada Makhluk Tengkorak Berjalan Dan Saat Berjalan Itulah Tulang Tulangnya Saling Beradu Sehingga Menimbulkan Suara Kelotak Kelotak Jantung Nandi Rasanya Bercopot Dan Nandi Ketakutan Bukan Kepalang Dengan Berteriak Dalam Keremangan Malam Nandi Tidak Menyadarinya Kalau Dirinya Berdekatan Dengan Rustam Dan Badi Sontak Mendengar Teriakan Nandi Mereka Pun Ikut Berteriak Lari Teriak Badi Tanpa Memikirkan Temannya Ia Lari Sekuat Tenaga Karena Suasana Remang Remang Semua Melihat Badi Berlari Kabur Rustam Segera Mengikuti Beberapa Kali Rustam Terjatuh Karena Terbentur Patok Patok Pemakaman Rustam Tidak Merasakan Sedikitpun Sakit Yang Ada Dalam Benaknya Harus Keluar Dari Tempat Keburan Ini Nandi Yang Juga Berlari Manggil Manggil Badi Nandi Hafal Betul Suara Badi Di Saat Berteriak Untuk Saja Nutengkorak Tidak Mengikuti Yang Terdengar Hanya Suara Tertawanya Saja Ia Menakutkan Badi Badi Tunggu Panggil Nandi Sembari Berlari Sedang Rustam Sepertinya Kelelahan Sehingga Ia Pasrah Dan Terduduk Di Atas Kuburan Yang Sudah Lama Badi Nandi Saya Tidak Kuat Kalian Dimana Suara Rustam Pelan Sambil Tengangah Ia Hanya Waspada Saja Dalam Gegelapan Serta Medan Pemakamannya Yang Penuh Ditembui Tanaman Liar Yang Tidak Terurus Badi Beruntung Akhirnya Sampai Di Jalan Tanpa Diduga Saat Dirinya Seringat Celingut Ada Sinar Lampu Motor Badi Legah Sinar Lampu Motor Itu Semakin Mendekat Dan Pada Saat Motor Itu Lewat Badi Berteriak Minta Tolong Tolong Teriak Badi Sembari Menggerak-gerakan Tangannya Pengendara Motor Itu Ternyata Berdua Kemudian Mereka Berlambat Lanju Motornya Namun Ia Tidak Berhenti Pengendara Motor Itu Juga Merasa Takut Karena Malam-malam Di Pemakaman Yang Sepi Ada Orang Minta Tolong Eji Siapa Itu Ada Suara Orang Minta Tolong Tanya Si Pengendara Motor Itu Ketemannya Lah Gue Juga Gak Tau Jawab Temannya Coba Kamu Lihat Di Belakang Ada Orang Tidak Motor Terus Berjalan Pelan Karena Motor Itu Tidak Berhenti Buddy Bertriak Lagi Mas Saya Buddy Bukan Setan Jangan Takut Kata Buddy Dengan Harapan Motor Itu Berhenti Dan Menolongnya Pengendara Itu Kemudian Berhenti Dan Mereka Turun Dari Motornya Kamu Yakin Itu Manusia Ntar Jangan Jangan Antunya Menjadi Orang Kata Yang Dibonceng Curiga Perasaan Gue Si Yang Manusia Yang Dibuang Begal Atau Bagaimana Jelas Yang Di Depannya Akhirnya Mereka Melihat Ada Bayangan Orang Berjalan Karahnya Sesampainya Di Depan Pengendara Motor Itu Buddy Menceritakan Permasalahannya Pengendara Motor Itu Merasa Hiba Terus Mereka Bertiga Menuju Ke Pemakaman Suasana Semakin Gelap Karena Hari Semakin Malam Sementara Bulan Tidak Menampakkan Dirinya Hanya Dengan Berteriak Teriak Buddy Mencari Nandi Dan Rustam Nandi Rustam Dimana Kalian Teriak Buddy Dengan Dibantu Penerangan Center Handphone Milik Si Pengendara Motor Mereka Bertiga Terus Melangkah Menerjang Rumputan Dan Tanaman Liar Lainnya Rupanya Teriakan Buddy Didengar Nandi Yang Sedang Membantu Rustam Yang Lelahan Untuk Berusaha Berjalan Hebat Saya Disini Kamu Dimana Balas Nandi Dengan Suara Keras Aku Disini Sebentar Kalian Jangan Kemana-mana Diam Saja Disitu Ya Biar Saya Dibantu Bapak-bapak Ini Yang Mencari Kamu Kata Buddy Mereka Bertiga Terus Berjalan Dengan Hati-hati Sender Handphone Milik Pengendara Motor Itu Terus Menyala Tiba-tiba Mereka Bertiga Dikejutkan Sekor Ular Yang Berkurang Besar Dengan Panjang Dua Meter Berjalan Melata Pengendara Pengendara Motor Itu Memberi Kode Agar Berhenti Melangkah Karena Ular Sangat Pekah Dengan Getaran Buddy Ketakutan Melihat Ular Besar Berjalan Di Depannya Kembali Pengendara Motor Itu Memberi Kode Dengan Menempelkan Jari Telunjuknya Kemulutnya Shhh Jangan Bersuara Diam Dulu Pintanya Pelan Setelah Ular Itu Berlalu Baru Mereka Meneruskan Pencarian Nadi Dan Rustam Setelah Melalui Medan Yang Berat Dengan Penuh Resiko Digit Binatang Berbisa Nadi Dan Rustam Akhirnya Ditemukan Kemudian Mereka Segera Memberi Pertolongan Ke Rustam Yang Terlihat Kelahan Dan Disana Sini Kakinya Berdarah Karena Duri Atau Terbentur Kayu Dan Lain Lain Dialami Juga Dan Meluarkan Darah Tetapi Nadi Tidak Berdulikan Karena Yang Ada Dibenak Nadi Bisa Segera Keluar Dari Sini Dengan Bersusah Payah Akhirnya Mereka Sampai Di Jalan Pengendara Motor Yang Bernama Aci Dengan Ponselnya Menghubungi Temannya Meminta Bantuan Tidak Lama Kemudian Datang Mobil Lafansa Hitam Terus Badi Nadi Dan Rustam Dibawa Ke Rumah Pak RT Di Tempat Pak RT Mereka Mendapatkan Pertolongan Semaksimal Mungkin Ananta Sore Itu Baru Saja Pulang Dari Kerja Seperti Kebiasaannya Setiap Ananta Pulang Biromla Menyiapkan Minuman Hangat Dan Juga Air Hangat Untuk Majikanya B Ibu Dimana Tanya Ananta Ke Biromla Yang Datang Membawakan Secanggir Kopi Susu Ada Tuan Itu Di Ruang Sebelah Kata Biromla Setelah Meletakkan Secanggir Kopi Susu Di Atas Meja Ananta Sudah Berganti Pakaian Menyusul Ke Ruang Sebelah Dan Dilihatnya Ibunya Sedang Berbicara Dengan Temannya Ananta Kemudian Berbalik Masuk Kedalam Di Dalam Pasnya Di Ruang Keluarga Melihat Putrinya Dinda Sedang Menonton TV Ananta Kemudian Mengampiri Duh Asik Sekali Ya Nonton TV Nya Siapa Ananta Yang Terus Duduk Di Sebelahnya Papa Sudah Pulang Tumben Pah Biasanya Malam Tanya Dinda Yang Lalu Mencium Tangan Ananta Ananta Tersenyum Katanya Kemudian Memang Tidak Boleh Kalau Papa Datang Sorean Dinda Melirik Senang Kalau Papa Bisa pulang Agak Siangan Jadi Bisa Bantu Dinda Buat PR Cuma Ujar Dinda Eh Kok ada Embel-embelnya Cuma Apa Yo Dinda Diam Sebentar Itu Temen Papa Tante Ruri Kalau Ada Tante Ruri Papa Jadi Waktunya Buat Tante Ruri Melulu Kata Dinda Protes Dinda Merasa Terbatas Kedekatannya Dengan Ananta Bila Ada Ruri Wanita Catik Itu Datang Sepertinya Dinda Sudah Ada Penasaran Ada Sesuatu Dengan Ruri Ah Siapa Bilang Itu Hanya Perasaan Dinda Aja Dinda Menata Papanya Dinda Yang Bilang Emang Siapa Itu Tante Ruri Kok Sering Kesini Terus Dan Itu Nenek Juga Akrab Protes Dinda Itu Tandanya Tante Ruri Suka Dekat Dengan Dinda Ucapan Ananta Dengan Mengusap Kepala Dinda Enggak Dinda Tidak Senang Kalau Ada Tante Ruri Loh Kenapa Pokoknya Dinda Tidak Suka Kalau Tante Ruri Sering Kesini Dinda Tidak Boleh Begitu Kata Ananta Belum Tuntas Ananta Berbicara Sebuah Mobil Jas Kuning Datang Pengendaranya Seorang Wanita Muda Yang Cantik Dengan Dandanannya Yang Kekinian Sekali Bahkan Hampir Mirip Seorang Artris Setelah Markirkan Mobilnya Di Wanita Itu Turun Dan Berjalan Menuju Kedalam Rumah Ananta Kebetulan Bu Broto Ada Di Ruang Tamu Begitu Bel Berbunyi Langsung Membukakan Pintu Hai Nak Ruri Ayo Masuk Ayo Ajak Bu Broto Ramah Yang Sebelumnya Cipik-Cipiki Dulu Dengan Ruri Bu Broto Menyilahkan Ruri Masuk Setelah Ruri Duduk Bu Broto Berjalan Kedalam Mencari Ananta Bu Broto Melihat Ananta Sedang Berdua Dengan Dinda Dinda Ayo Tebak Itu Di Depan Ada Tamu Siapa Kata Bu Broto Ke Dinda Yang Semula Berwajah Berseri Bercanda Dengan Ayahnya Berubah Jadi Muram Dinda Tidak Menjawab Ucapan Neneknya Bahkan Malahan Mengenai Nafas Loh Dinda Kau Mukanya Jadi Cembrut Begitu Tanya Bu Broto Dengan Memegang Pundak Dinda Iya Habis Bosan Hampir Setiap Hari Kesini Kesal Dinda Bu Broto Mendengar Ucapan Dinda Seperti itu Langsung Mengernyitkan Kedua Matanya Emang Kamu Sudah Tahu Siapa Yang Datang Siapa Lagi Kalau Bukan Tante Ruri Dinda Tidak Suka Di saat Ibunya Sedang Berbicara Dengan Dinda Tananta Meninggalkan Mereka Dan Menemui Ruri Eh Tidak Boleh Berkata Seperti Itu Nanti Kalau Tante Ruri Dengar Bagaimana Ya Biar Ini Aja Nek Ya Sudah Kalau Begitu Kamu Madi Dulu Terus Kita Makan Malam Bareng Dengan Papa Dan Tante Ruri Kata Bu Broto Dinda Bukannya Beri Mandi Tetapi Lari Ke Kamarnya Bu Broto Melihat Tingkat Cucunya Itu Hanya Menggeleng Gelengkan Kepalanya Sembari Melangkah Berjalan Ke Dapur Di Dalam Batinya Bu Broto Menduga Duga Kalau Dinda Sudah Ada Rasa Cemburu Dengan Adanya Ruri Padahal Bu Broto Mengarapkan Ruri Bisa Menjadi Sebagai Ibu Sambungnya Ini Yang Salah Siapa Ya Apa Ruri Yang Tidak Bisa Mengambil Lati Dinda Atau Memang Tidak Tidak Ingin Mendapat Tengah Ibunya Tidak Ini Tidak Boleh Terjadi Hanya Karena Dinda Anak Tidak Jadi Urung Bersunting Ruri Oh Pusbita Sudah Mati Apa Yang Diharapkan Kata Kata Bu Broto Di Dalam Hatinya Sambil Berjalan Ke Dapur Di Saat Bu Broto Sampai Di Depan Pitu Dapur Bu Broto Melihat Ada Bayangan Seorang Masuk Ketempat Cucian Untuk Meyakinkan Itu Bu Broto Coba Menuju Tempat Cucian Dilihatnya Di Tempat Cucian Sepi Tidak Ada Siapa Siapa Kalau Birom lah Tidak Mungkin Karena Bayangan Itu Bertumbu Tinggi Setelah Yakin Di Tempat Cucian Tidak Ada Siapa Siapa Bu Broto Balik Menuju Ke Dapur Belum Sempat Masuk Ke Dapur Bu Broto Mendengar Suara Tertawa Dari Arah Kolam Renang Ah Seperti Ada Orang Tertawa Siapa Itu Guma Bu Broto Sembari Matanya Diarahkan Ke Kolam Renang Sepi Tidak Ada Siapa Siapa Ternyata Tanpa Sepengetahu Tuanya Arwah Puspita Berada Di Sekitarnya Sengaja Arwah Puspita Tidak Ingin Menampakkan Wujudnya Di Depan Ibu Mertuanya Ia Ingin Agar Bu Broto Penasaran Dulu Waktu Sudah Jalan Petang Saat Magrib Segera Tiba Sesudah Mengambil Air Panas Yang Sudah Dipersiapkan Biromlah Dan Dibawanya Ke Kamar Mandi Bu Broto Mandi Setelah Itu Menunaikan Solat Magrib Untuk Sementara Kucukupkan Dulu Ceritanya Sampai Disini Sampai Jumpa Kembali Di Part Berikutnya Saya Mang Dayun Pamit Untur Diri Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum War Wabarakatuh